Oke, selamat datang di channel Inspirasi Insight dengan Cordes disini Topik kali ini saya akan membahas kalimat yang sering Pak Chandra Putra Nagara sampaikan yaitu beli gengsi atau beli fungsi Kalimat sederhana ini mungkin buat sebagian teman-teman semua sudah biasa tapi dari kalimat ini saya bisa merubah pola pikir pribadi saya sendiri jadi waktu saya masih kuliah dulu, keuangan masih di handle orang tua saya ingin membeli barang-barang yang serba kalau teman kuliah saya punya barang ini, saya juga ingin beli barang itu jadi mungkin maklum naluri saat-saat masuk di pasih kuliah dulu namun seiring berjalannya waktu ketika saya sudah berumah tangga kemudian saya sering mengikuti video-video yang menginspirasi contohnya video dari Pak Chandra Putra Nagara Pak Chandra sering mengatakan di videonya itu jangan beli gengsi tapi beli fungsi contohnya saya sudah mempraktekan hal ini dimulai dari pertama kali saya membeli motor dari uang pribadi saya jadi awalnya saya punya kendaraan motor tapi itu kendaraan dari orang tua jadi bukan asli saya yang beli langsung itu jadi saya juga punya prinsip saya tidak ingin beli barang hal seperti bukan kebutuhan pokok dengan kredit jadi saya ingin beli cash walaupun itu second sepuluhnya saya ingin beli cash nah bagaimana cara saya membeli barang-barang itu dengan cash walaupun itu barang second contohnya ini sepeda motor ini sepeda motor Mio ini saya beli dengan harga cash 4.600.000 rupiah nah uangnya bukan dari uang harian jadi saya dengan istri mencoba menerapkan banyak-banyak yang jadi inspirasi saya contohnya tabungan yang uang 20 ribuan ini uang 20 ribuan ini emang rasanya itu emang luar biasa sekali jadi saya menempuh setiap kali ada uang 20 ribuan saya masukkan ke toples jadi saya siapkan toples besar setiap saya dapat uang 20 ribu ini saya masukkan ke situ saya masukkan ke situ saya masukkan ke situ nah gak ada satu tahun saya ingat saya ingat gak ada satu tahun ada kesempatan orang menawarkan motor yang masih bagus ini Mio seperti ini kemudian saya tertarik coba saya pengen membeli motor ini kemudian saya izin ke istri gimana nih ini ada motor bagus gitu sayang kalau semisalnya murah sayang kalau semisalnya gak dibeli gitu kemudian saya oke bongkar calengan gitu oke bongkar calengan sebenarnya ada 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 uang selain dari calengan itu cuman saya gak mau membeli barang-barang yang bukan keputusan perot dari uang yang uang yang yang lain gitu saya pengen dari uang tabungan simpanan itu kemudian saya coba buka bongkar tabungan isi tabungan yang uang-uang 20 ribuan itu ternyata tabungan tidak ada satu tahun itu ada uang cukup gitu ada uang cukup untuk membeli produk sepeda motor ini kemudian ya alhamdulillah terbelilah sepeda motor dan saya beli cash tidak kredit yang penting itu aja tenang beli motor cash walaupun second yang penting apa kembali topik yang pertama saya tidak membeli gengsi tapi saya membeli fungsi karena fungsi sepeda motor mungkin sama mungkin yang menang itu mungkin penduknya lebih kece gitu tapi saya mencoba menerapkan seperti itu yang seperti pak santi sampaikan beli fungsi jangan beli gengsi gitu jadi akhirnya saya punya sepeda motor beli cash dari hasil tabungan nah yang kedua ini kamera ini yang sedang saya gunakan buat shotting ini ini kamera Nikon dari SLR dia 3100 saya juga beli dengan harga 2.600.000 rupiah second yang penting beli cash itu second ini juga hasil dari uang tabungan 20.000an jadi emang sangat sangat gimana ya rasanya itu kalau melihat uang 20.000an itu sensasinya itu beda emang kalau mungkin kalau tajetnya pakai uang 50.000an mungkin itu masih tinggal wah sayang kan kalau 50.000an dimasukin gitu tapi kalau uang nilainya 20.000an itu kan nilainya mungkin tengah-tengah gitu ya tengah-tengah gitu jadi sangat tinggal sekali untuk kita masukkan ke jaringan dan akhirnya terbelilah ini kamera DSLR Nikon DSLR D3100 dan bisa kita manfaatkan untuk foto-foto produk ini foto-foto produk yang saya jual kemudian juga kita bisa manfaatkan buat video seperti ini jadi intinya beli fungsi jangan beli gengsi jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu teman-teman kita punya kendaraan baru ataupun hal-hal yang baru tapi kita belum mampu untuk membelinya kalau kalau kita memaksakan diri kita ambil kredit yang ada bikin kita puyeng lebih baik semampu kita lebih baik semampu kita ataupun kita juga harus bersabar contohnya ya dengan menabung saya kembali dengan menabung saya suka sekali menabung dan inti dari video ini yaitu dari kalimat jangan beli gengsi tapi beli fungsi yang jadi intinya yaitu kita harus bersyukur apa yang kita punya jadi kita harus bersyukur untuk semua hal dari semua hal kita tidak usah hiri hati untuk teman-teman atau tangga-tangga yang sekiranya memiliki kemampuan yang di atas kita yang mending kita bisa berusaha untuk memujudkan apa yang kita inginkan tapi ingat harus bersabar jadi percaya kita harus percaya bahwasannya kita bisa kalau kita punya hal yang kita inginkan kita harus percaya bahwasannya kita akan mampu jadi pesan saya buat teman-teman semua jangan beli gengsi tapi harus beli fungsi oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan apa yang saya share ke teman-teman bermanfaat untuk teman-teman semua menginspirasi teman-teman semua dan apabila ada kata-kata yang kurang bagaimana karena omongan saya yang belepet seperti ini maklum saya orang Jawa jadi lo wajah atau titok oke terima kasih sudah menonton saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati